Salam sejahtera, bro-broku semua, mentari pagi telah bersinar kilpuk timur, menyambut kita untuk bekerja mewarnai hari. Para petani adalah orang-orang yang mandiri, bro. Mereka adalah manajemen yang baik. Mereka bekerja sebagai pengatur, pelaksana, dan pendistribusi hasil pertanian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya, Pak Jopro, akan mengedukasi pengolahan lahan bekas capai untuk tanaman berikutnya. Oke, bro. Selanjutnya setelah lahan kita sudah dibersihkan dari pohon capai dan rumput-rumput, langkah berikutnya adalah kita sisihkan dulu mursa ini. Seperti ini, bro, caranya, bro. Kemudian kita ikat, bro, karena ini memakan waktu paling tidak tiga hari, kita ikat mursanya biar enggak terkena angin dan tusak. Kita kunci seperti ini, bro. Nah, biar enggak terkena angin. Setelah mursa-mursa kita sisihkan ke sana dan sudah dibuji, sekarang pohon-pohon capai yang sudah kita buang, kita ambil sisanya, bro. Seperti ini, sarannya, bro. Sekalian proses pencangkulan, bro. Dan usahakan sampai akarnya terjabut, bro. Oke, bro. Setelah lahan kita sudah bersih dari pohon capai, Buat capai, kita akan berikutnya adalah gigi. Kita buat tempat buat menaruh pupuk, bro. Seperti ini caranya, bro. Nah, ini nanti buat menaruh pupuknya di sini, bro. Oke, bro. Inilah pupuk kandang yang akan kami gunakan dengan penggunaan liar atau kendaraan roda tiga. Yang mana pupuk kandang ini adalah kotoran sapi yang tidak matang, bro. Ini namanya urat, bro. Kalau di daerah kami, bro. Urat atau kudat. Nah, ini kalau di lahan, itu makan tanaman sudah langsung mati, bro. Kudus dan terus ditarik ke bawah, dimakan. Dan untuk mengatasi hal ini, saya nanti pakai kuradan, bro. Oke, bro. Kita sekarang juga di lahan dan akan membagi pupuk ini ke dalam bedingan, bro. Seperti ini caranya, bro. Jadi begini, bro. Ini ember kapasitas 20 liter dikasih pupuk, terus dibagikan ke bedingan kira-kira sepanjang 3 meter, bro. Dan bedingan ini, saya akan kasih satu viar untuk sepanjang 100 meter, bro. Sebenarnya, ini terlalu irit, bro. Biasanya saya ngasih 2-3 viar. Tapi karena ini musim hujan dan pupuknya susah, akhirnya saya menggunakan atau memakai satu viar untuk satu bedingan sepanjang 100 meter, bro. Jadi, ini setelah kita bagi, bro, ketebalannya. Ketebalan pupuk itu sekitar segini, bro. Ya, sekitar 15 senti lah. Dan ini jangan menjadi standar, ya, bro. Karena ini sebenarnya untuk memaksimalkan hasil juga pupuknya harus banyak. Sudah saya katakan tadi, sebenarnya saya biasanya memakai 2-3 viar untuk bedingan sepanjang 100 meter. Selanjutnya, bro. Sebelum kita memberi dolomit dan pupuk topo, kita cek dulu keadaan pH di tanah sini dengan menggunakan pH meter. Seperti ini, bro. Dan ini untuk menyebukan berapa banyak dolomit atau kapur pertanian yang akan kita gunakan. Kita cek dulu, bro. Seperti ini, bro. Ini setelah kita cek, bro, bahagian tanahnya berada di angka 4,5. Dan ini saya akan menggunakan kapur pertanian atau dolomit di lahan ini sekitar 40 kilo dalam 100 meter. Ya, bro. Selanjutnya kita, lahan kita, kita kasih kapur pertanian atau dolomit. Seperti ini caranya, bro. Tipis-tipis dulu, bro. Selanjutnya kita, kita kasih kupuk toko, bro. Kita memakai NPK poska 50 kilo. Jadi dalam satu beding ini, saya kasih 25 kilo, bro. NPK poska. Seperti ini caranya, bro. Kita kasih tipis-tipis dulu, bro. Pada kesempatan ini, saya memakai pupuk kandang dari kotoran sapi, bro. Yang mana biasanya pupuk tersebut banyak kudetnya atau uretnya, bro. Jadi, haiwan tersebut kalau sudah di lahan itu, ketika kita menanam cabai misalnya itu, memakan itu udah langsung mati, bro. Ditarik ke bawah dan dimakan, udah langsung habis, bro. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita memakai furadan, bro. Furadan yang dalam hal ini kan, furadan kebutirannya lembut sekali, bro. Jadi kita campurkan dengan ZA. 5 kilo ZA, kita campur dengan furadan 2 kilo. Kemudian kita tabur di bedingan, bro. Setelah ZA dan furadan itu, kita campur jadi satu. Kemudian kita polek terus seperti ini, bro. Ini kan nanti jadi semakin mudah untuk ditaburkan di bedingan, bro. Kalau udah campur seperti ini. Jadi setelah ZA dan furadan itu telah ditabur, bro. Kita taburkan di bedingan seperti ini, bro. Selanjutnya, bro, setelah semua komposisi sudah di sini, bro. Yaitu dolomit, pupuk NPK, dan itu tadi ada sedikit ZA dan furadan untuk membunuh kudet atau uret. Sudah tercampur di bedingan semua. Selanjutnya, kita campur, bro, atau aduk, kita aduk lahan tersebut. Nah, langkah ini sekalian pencampuran lahan bekas yang kemarin, bro. Jadi seperti ini, bro. Jadi kita ngaduk pupuknya sekalian pencangkulan, bro, untuk efisiensi tenaga dan juga waktu. Jadi ini kondisi yang sudah teraduk dengan tanah, bro, di lahan. Yang mana pupuk kandang, pupuk kimio, dolomit, dan sebagainya sudah teraduk di sini. Jadi kita ngaduknya hanya sebatas. Ini ke sini, bro, yang mana yang sebelah sini itu sebagai wajah samping itu enggak tersentuh, bro. Artinya nanti ketika kita perapian hanya membetulkan yang wajah sebelah sini, hanya satu cici, bro. Jadi juga menghemat energi, gitu, bro. Setelah semua komposisi pupuk kimia, dolomit, dan lain sebagainya sudah teraduk di bedengan, bro. Berikutnya adalah perapian, bro. Yang mana di sini kita menentukan berapa lebar bedengan kita, menyesuaikan dengan ukuran kursa yang akan kita gunakan. Seperti ini caranya, bro. Oke, bro. Setelah kita rapikan dengan cangkul tadi yang tepi sini, selanjutnya adalah kita perapian bagian atas, bro. Mengenakan bambang seperti ini, bro. Sebelum ditutup kursa. Kita ratakan seperti ini, bro. Baik, bro. Setelah lahan kita tadi sudah di rapikan, sekarang tinggal nutup kursa-nya, bro. Yang kemarin dikunci biar kursa itu nggak terkena angin, dan jadinya kursa-nya besar. Kunci-nya kita lepas, bro. Kemudian kita kembalikan lagi, bro. Tutupin caranya, bro. Diblintir-belintir, bro. Nah, kemudian ditancapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian tadi, bro. Metode pengolahan lahan dari saya. Semoga beruntung terima kasih telah menonton! Salam sukses, salam sejahtera! Sudah saya bertanya-tanya saja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!